Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum lanjut ke tutorialnya Terima kasih yang sudah klik video ini Dan support terus channel ini Oke sekarang lanjut aja ke tutorialnya Langkah pertama Kita masukkan Satu kotak dulu Masuk ke sini Terus tinggal tambahkan Yang ini dulu Kotak yang ini ya Terus tinggal masuk Ke sini ke edit Terus khusus ukuran Yang ini ya Yang 50 ini Ini tinggal Kasih 180 Terus masuk ke sini Yang di bawahnya ini ya Ini tinggal naikin Naikin dulu ya Nah in sampai 640 640 Kalau udah tinggal keluar dulu Terus ke sini ke move Ini tinggal pindah ke sini Ke sebelah Kini ya Nah kayak gini Ini tinggal pindah ke sebelah kanan Nah kayak gini Nah kayak gini Ntar pasti kayak gini Ini tinggal tekan Tanda panah yang ke kanan Ini tinggal Tekan yang ini ya Ntar pasti kayak gini Ceranya tinggal luruskan ke sini Ini tinggal kecilin aja dulu Ini tinggal luruskan ke menit 0200 ya 0200 Terus tinggal Terus tinggal tekan Ini tinggal Tambahkan kunci dulu ya Ntar tinggal batah Kayak gini ya Ini menit 0200 Terus yang ujung atas tinggal tekan Kesini Terus tinggal Tambahkan kunci ya Terus di sini Tambahkan kunci lagi ya Kalau udah kayak gini Ini tinggal Pindah ke sini dulu Tinggal geser ke sebelah kanan ya Ntar pasti kayak gini Nah kayak gini ya Terus yang ujung bawah Sama Ini tinggal tambahkan kunci Ini tinggal pindah ke sini Ke sebelah kiri ya Nah kayak gini Terus kembali Ke sini lagi Ini yang kunci Tinggal batalin ya Nah batalin kayak gini ya Terus kalau udah Tinggal Tinggal Ke sini Ini dulu Ini tinggal Tambahkan kunci Di sini Tambahkan kunci ya Terus yang ada bitnya Menit 02 Ini tinggal putra kayak gini Hasil 15 ya Terus yang ujung bawah Sama Sama Ini tinggal tambahkan kunci Disini tambahkan kunci yang awal Ini tinggal Putar juga ya Kasih 15 Kayak gini Soal hasil Pasti kayak gini Ntar ya Kayak gini ya Terus tinggal Tinggal ngepasin Disini lagi Yang ujung atas Tinggal tekan Kesini ya Ini tinggal Tambahkan kunci Nah Disini tinggal Tarik disini Di tengahnya ya Kita tambahkan kunci Aja Tinggal pindah Disini Kita tambahkan kunci Yang ujung atas Yang ujung atas Sama ya Terus ke sini Ke atas Ke titik 3 Tinggal balik Secara horizontal Soal hasil Pasti kayak gini Ntar Kayak gini ya Terus Kalau udah Kayak gini Tinggal tambahkan Satu foto lagi Terus yang Bitkan disini Batalin lagi ya Tekan tanda panah Yang ke kanan Tekan gambaran foto Tinggal tekan yang ini Ini kan pasti Tertutup ya Ini tinggal Tekan yang ujung atas Pindah ke bawah Ntar pasti kayak gini Kayak gini ya Ini udah selesai Ntar efeknya Yang foto yang ujung bawah Antara belakangan Terus tinggal Tambahkan Satu foto lagi Foto yang ini ya Ini tinggal Pangkas sebelah kanan Ini 5 kotak ya 1 2 3 4 5 Ini tinggal Besarin dulu Nah kayak gini ya Terus yang foto yang ini Tinggal Tekan aja Terus Kalau udah Kayak gini Tinggal Kesini Terus Kesini ya Ini yang awal Tambahkan kunci aja Dulu Terus yang Di depannya Tambahkan kunci Ini tinggal Nain Sampai 15 ya Soalnya Fotonya Yang ini Agak jauh ya Kasih 15 aja Ntar Kayak gini ya Ini Perbit Tinggal Tambahkan kunci aja Dulu Nah kayak gini ya Terus Kalau udah Kayak gini Tinggal Kembali Kesini Ke awal Terus ke sini Ke ujung Atas Ini Perbit Tambahkan kunci Ini yang kedua ya Yang ketiga Tinggal Tambahkan kunci Ini tinggal Ini tinggal Pindah Ke sini Terus yang Selanjutnya Tambahkan kunci Lagi Ini tinggal Pindah Ke sini Ke 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 Pejok Sini Terus yang Selanjutnya Tambahkan kunci Lagi Ini tinggal Pindah Ke Sini Terus yang Akhir Tambahkan kunci Ini tinggal Pindah Ke Sini Ke Atas Tinggal Pindah Ke Sini Terus yang Pasti Ini Sudah Selesai Selanjutnya Tinggal Potong Dulu Tar Pasti Kayak Gini Ya Ini Bagus Terus Tinggal Tambahkan Satu Foto Lagi Ini Tinggal Pilih Sampai Lima Kotak 1 2 3 4 5 Ini Sisanya Tinggal Pangkas Sebelah Kanannya Terus Kalau Sudah Kayak Gini Tinggal Tekan Foto Yang Ini Tinggal Taruh Disini Ini Gini Tari Ini Tinggal Tambahkan Kunci Dulu Terus Tinggal Tambahkan Kunci Ini Tinggal Pindah Ke Bawah Tambahkan Kunci Geser Keser Bawah Tambahkan Kunci Geser Ke Bawah Tambahkan Kunci Geser Ke Bawah Tambahkan Kunci Geser Ke Bawah Soal Hasil Pasti Kayak Gini Ini Sudah Selesai Terus Tinggal Potong Dulu Nah Kayak Gini Terus Kembali Ke Awal Yang Disini Ini Gak Usah Diubah Langsung Kesini Yang Di Depannya Ini Tinggal Tekan Ketiga Tinggal Balik Secara Horizontal Lompatin Satu Foto Ntar Pasti Kayak Gini Kayak Gini Ini Soal Efek Ntar Belakangan Kayak Gini Akan Tambahkan Satu Foto Lagi Masuk Kesini Ini Satu Foto Sudah Masuk Ini Tinggal Pilih Sampai Lima Kotak Nah Kayak Gini Ya Terus Tinggal Kembali Kesini Ini Tinggal Tekan Fotonya Kemul Lagi Ya Terus Kesini Ini Yang Awal Tambahkan Disini Tambahkan Kuti Ini Tinggal Nah In 800 Serahnya Tambahkan Kunci Ini Tinggal Kasih 900 Yang Serahnya Tambahkan Kunci Ini Tinggal Kasih Seribu Seribu Yang Serahnya Tambahkan Kunci Ini Tinggal Nain Sampai 1100 Terus Yang Ujung Akhir Tambahkan Kunci Ini Tinggal Turunkan Sampai 720 Kayak Gini Ya Tar Pasti Kayak Gini Hasilnya Terus Kembali Kesini Ke Awal Lagi Terus Kesini Ke Ujung Atas Ini Tinggal Tambahkan Kunci Di Depan Tambahkan Kunci Tambahkan Kunci Lagi Tinggal Putar Kayak Gini Asih Min 5 Serahnya Tambahkan Kunci Ini Tinggal Kasih Min 10 Serahnya Tambahkan Kunci Lagi Ini Tinggal Turunkan Sampai 0 Disini Tambahkan Kunci Kalau Sudah Tinggal Netepin Aja Usah Diubah Lagi Ntar Pasti Kayak Gini Kayak Gini Terus Tinggal Kesini Tinggal Keluar Dulu Tinggal Potong Potong Ntar Pasti Kayak Gini Terus Tinggal Tambahkan Satu Foto Lagi Ini Tinggal Ngepasin Sampai Akhir Soalnya Foto Yang Terakhir Pas Sudah Selesai Ntar Kayak Gini Ya Serahnya Kalau Sudah Tinggal Kembali Kesini Lagi Disini Terus Yang Foto Yang Ini Tinggal Tekan Aja Terus Kesini Terus Kalau Sudah Tinggal Ini Tinggal Geser Kesini Dulu Ya Nah Geser Disini Yang Awal Tambahkan Kunci Dulu Ya Ini Tinggal Tambahkan Kunci Ini Tinggal Pindah Kesini Selanjutnya Tambahkan Kunci Tinggal Pindah Ke Atas Selanjutnya Tambahkan Kunci Tinggal Pindah Kesini Ke Bawah Selanjutnya Tambahkan Kunci Lagi Tinggal Pindah Ke Atas Selanjutnya Tambahkan Kunci Tinggal Pindah Ke Bawah Selanjutnya Tambahkan Kunci Tinggal Pindah Kesini Tinggal Rapin Aja Ya Tidak Gini Tinggal Rapin Aja Hantar Aslinya Apasih Gini bentar ya kayak gini ini tinggal kotong-kotong selanjutnya tinggal kembali ke sini yang awal nah ini yang awal ya terus yang di depannya ini tinggal ubah tinggal tekan ketika tinggal balik secara horizontal lompatin satu foto tinggal balik hasil pasti kayak gini ntar kayak gini ya ini udah selesai tinggal efeknya ya terus tinggal tambahkan efek dulu ya ini pas selesai tinggal kembali ke sini foto yang kedua ini yang pertama udah mantap ya ini tinggal tekan ke efek tambahkan efek terus tambahkan upin masuk ke distorsi ini tinggal aktifkan ke efek lagi tambahkan efek tambahkan umbang ambing masuk ke move ya khusus sudut tinggal kasih min 90 terus masuk ke sini ke frekuensi ya ini tinggal kasih 1047 ya 1047 terus tinggal masuk ke magnetuk ini tinggal tinggal turunkan sampai 0 tambahkan kunci tekan kunci pindah ke kanan tambahkan kunci ini tinggal nahin sampai 126 ya tekan kunci pindah ke gini ini tinggal luruskan ke tengahnya tinggal keluar efek lagi tambahkan efek lagi tambahkan efek terus tinggal masuk ke warna tambahkan papan angama ini tinggal tambahkan kunci ya di sebelahnya tambahkan kunci ini tinggal turunkan sampai 86 tekan kunci pindah ke kiri terus yang disini ya ini tinggal turunkan sampai 50 tekan kunci pindah ke kiri ntar pasti kayak gini hasilnya ya kalau udah tinggal keluar efek lagi ketiga salin efek kalau udah di salin efek tinggal tempelkan sampai akhir ini udah selesai terus tinggal kembali ke awal yang lapisan yang ujung bawah ya yang awal ntar pasti kayak gini ya terus ombang ambing tinggal tekan terus masuk ke frekuensi ya ini tinggal turunkan terima kasih 30-30 tidak terlalu kencang ntar pasti kayak gini ya ini udah mantep selanjutnya kalau udah kayak gini tinggal tekan tanda kotak atas ini ya terus tinggal ekspor cukup sekian terima kasih assalamualaikum sampai ketemu video berikutnya hai hai hai